Bupati Mojokerto Ikvina Fahmawati melepas ekspor 25 ton produk olahan kelapa kering senilai 24.000 as dolar ke Katar di halaman salah satu pabrik di Desa Melirid, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Senin, 26 Juni 2023. Produk kelapa kering ini merupakan produk industri kecil menengah, PKM, CV Hindian Indo. Bupati Perempuan Pertama di Kabupaten Mojokerto ini berharap ekspor hasil dari Export Coaching Program, ECP, Kementerian Perdagangan, Kemendak, RI Tahun 2023 tersebut menjadi pemicui KM lain di Kabupaten Mojokerto untuk terus tumbuh. CV Hindian Indo terpilih setelah melalui proses panjang ECP. Meskipun sebelumnya segmen pasar produk olahan kelapa kering tersebut awalnya untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal, namun setelah mendapatkan ECP dari Kemendak RI melalui pelatihan dan pendampingan, akhirnya produk kelapa kering CV Hindian Indo mampu memenuhi spesifikasi untuk pasar global sehingga bisa ekspor ke Katar. Pemerintah Kabupaten Mojokerto segera mencari peluang bagaimana agar bisa melakukan pendampingan dan pembinaan bagi KM-IKM yang ada di Kabupaten Mojokerto untuk mendapatkan peluang ekspor untuk komoditas-komoditas yang lain. Pemerintah Kabupaten Mojokerto akan mendukung IKM di Kabupaten Mojokerto dengan melakukan pendampingan pemenuhan dokumen-dokumen persyaratan untuk bisa masuk ke pasar yang lebih besar. Sementara, Kemendak RI akan terus mensupport dan memfasilitasi pelaku usaha agar bisa menembus pasar global. Pemerintah Kabupaten Mojokerto Pemerintah Kabupaten Mojokerto Pemerintah Kabupaten Mojokerto Awalnya kita ini untuk produk kelapa paru kering di sini untuk konat ini kan untuk lokal ya Pak ya tadinya untuk market lokal Indonesia jadi kita ada mengurusi PIRT, halal dan lain-lain siap tapi penyerapan lokal market Indonesia ini sangat kecil terus kita telolos mengikuti program saya gimana sih supaya dapat ekspor ini caranya karena ekspor kan marketnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.